Terima kasih. Pejabat baru Kepala Kepolisian Resor Blitar, Ajun Komisaris Besar Polisi Anhar Arlia Rangkuti, mengunjungi Pondok Pesantren Dahlan Iksan pada Kamis 26 Januari 2023. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian silaturahim Kapolres ke para tokoh agama, termasuk Pondok Pesantren di bawah naungan LDII tersebut. Acara tersebut diisi dengan saling memperkenalkan diri antara Anhar dengan para jajaran pengurus Ponpes Dahlan Iksan. Dalam pertemuan itu, ia mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan oleh LDII. Ia berharap, dengan adanya hubungan yang baik dengan para tokoh agama dan masyarakat, tugas utama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas bisa terwujud. Ini adalah kegiatan kami yang kesekian kali ini. Sebelumnya kami sudah melaksanakan tur juga, sudah melaksanakan kunjungan selaturahmi kepada tokoh-tokoh yang lain. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan untuk hari-hari berikutnya, bukan hanya kegiatan ceremonial, sehingga kita bisa berkomunikasi, saling dukung, saling support. Kami selaku aparat kepolisian yang melaksanakan tugas sebagai Harkam Tipmas bisa melaksanakan tugas kami dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD LDII Kabupaten Blitar, Sugiyono Abdullah Mustafa mengatakan, kunjungan kapolres telah menjadi tradisi dalam menjalin silaturahim dengan tokoh agama. Ini adalah kebersamaan, koordinasi, kolaborasi dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dalam hal ketertiban masyarakat. Diharapkan, kunjungan kapolres ke pondok pesantren LDII ini dapat menciptakan hubungan yang baik sehingga kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi aman, tertib, dan harmonis. Terima kasih. Terima kasih.